Pearl Bryan Pearl Bryan lahir pada tanggal 12 Oktober tahun 1872 di Greencastle, Indiana, Amerika Serikat. Ia adalah anak pungsu dari tujuh bersaudara dari pasangan Alexander Stanford Bryan dan Susan Jane Bryan. Ayahnya adalah seorang petani yang sangat dihormati di lingkungannya. Bryan digambarkan sebagai gadis yang cantik dengan mata biru cerah, rambut birang, dan kulit yang putih. Ia memiliki kepribadian yang menarik, watak periang, dan sikap percaya diri. Bryan selalu berpakaian rapi dan bersikap sopan. Ia juga bergabung dengan pekerja sekolah minggu dan gereja. Dengan sikapnya yang lincah dan bersemangat, membuatnya menjadi gadis favori di rumahnya. Bryan memiliki tubuh ramping dan tingginya kurang dari 1,6 meter. Bryan lulus dari sekolah menengah Greencastle pada usia 19 tahun dengan penghargaan tertinggi. Meskipun Bryan memiliki banyak pengagum, namun ia tidak mudah membiarkan orang lain memiliki hatinya. Laki-laki yang bermoral tinggi, berkecukupan dengan harta kaya raya, dan mempunyai kedudukan yang baik dalam dunia bisnis dan sosial, akan dengan bersemangat mengambil kesempatan untuk mengklaim Bryan sebagai istri mereka. Namun cinta mereka tampaknya tidak berdampak pada pikiran atau hati Bryan. Wilwood, sepupu kedua per Bryan, adalah salah satu pengagum beratnya, tetapi tetap diperlakukan layaknya salah satu anggota keluarga. Dia diperlakukan sebagai saudara kesayangan oleh Bryan dan menjadikannya orang kepercayaan. Ayah Wood adalah seorang pendeta tua yang baik, tinggal hanya setengah mil jauhnya dari rumah Bryan, dan Wood menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah Bryan. Di akhir tahun 1894, seorang pemuda bernama Scott Jackson bersama ibunya pindah ke Greencastle dari Jersey City. Salah satu alasan mereka pindah adalah karena nyonya Jackson ingin dekat dengan putrinya. Scott Jackson berasal dari keluarga yang baik. Ayahnya adalah Commodore Jackson yang memimpin banyak kapal dan berdiri tinggi dalam lingkaran sosial di New Jersey. Karena latar belakang ini, Scott Jackson berkenalan dengan cukup banyak tokoh terkemuka, baik di dunia sosial dan bisnis. Namun, karirnya di Jersey City cukup bermasalah. Sebuah keberuntungan bagi Jackson karena dia berhasil lolos dari hukuman penjara. Setelah ditetapkan sebagai pelaku kasus penggelapan di mana Jackson dan temannya, Leds, telah menggelapkan uang dari perusahaan kereta api Pennsylvania. Sebelumnya, Jackson dan Leds memperoleh pekerjaan di perusahaan kereta api Pennsylvania di kantor Jersey City. Salah satu tugas Jackson adalah menerima dan membuka surat. Berita ini dan karir buruknya di Jersey City tidak pernah sampai ke Green Castle, sehingga keluarganya di sana tetap dikenal sebagai keluarga terbaik. Jackson langsung diberi kesempatan masuk ke dalam masyarakat yang mungkin membuat iri setiap pemuda. Wilwood, yang tinggal di dekat keluarga Jackson, juga sangat menyukai Scott Jackson. Mereka sangat akrab, bahkan menjadi sahabat karir. Jackson masuk ke sekolah kedokteran gigi di Indianapolis, dan Wood, yang memiliki sifat agak ceroboh, juga pergi ke Indianapolis untuk menemui Jackson. Bersama-sama, mereka akan bersenang-senang di kota itu. Karena keduanya menyukai teman-teman wanita, mereka menghabiskan banyak waktu bersama dengan wanita-wanita yang bermoral buruk dan sering berhubungan intim dengan mereka. Namun, meskipun begitu, pengalaman kotor ini lolos dari keluarga dan teman-teman mereka di Green Castle. Wood memperkenalkan Jackson ke dalam keluarga Brian pada musim semi tahun 1895. Dari pertemuan pertama tersebut, Brian menunjukkan bahwa dia sangat terkesan pada Jackson. Brian yang menolak untuk mendengarkan rayuan dari para pria berpangkat tinggi dan berkedudukan dalam kehidupan, langsung menjadi korban rayuan dari bibir Jackson. Semakin hari, Brian dan Jackson terlihat semakin dekat, seperti sepasang kekasih. Pada tanggal 1 Februari tahun 1896, seorang burutani berusia 17 tahun bernama Johnny Hewling menemukan tubuh seorang wanita di Fort Thomas, Kentucky. Bagar tiga papan yang memisahkan lokasi itu dari jalan Alexandria Pike mudah untuk didaki dan mengarah langsung ke jalur kereta bekas di dalamnya, di mana semak-semak yang lebat menyembunyikan gadis itu dari pandangan. Johnny tahu bahwa tentara dari benteng terdekat sering menjamu pelajur lokal di sana, dan dia sudah terbiasa menemukan sisa pesta mereka berserakan ketika Johnny tiba untuk bekerja keesokan harinya. Johnny bahkan terbiasa membangunkan dan mengusir banyak wanita yang sedang mabuk keluar dari lokasi itu. Saat itu, Johnny menemukan gadis dengan posisi berbaring terlentang, miring ke bawah tepian sungai dengan kaki di atas dan lengan terangkat ke atas bahu. Posisi ini tentu akan membuat seseorang sulit tidur meskipun sangat mabuk. Pakaian gadis itu sangat berantakan, dengan rokaun hijau panjangnya ditarik ke atas untuk menyembunyikan segala sesuatu di atas pinggangnya. Karena kondisi berkabut pagi itu, Johnny hanya dapat melihat samar-samar, namun itu sudah cukup untuk meyakinkan bahwa gadis itu tidak mabuk. Johnny tidak ingin mendekati gadis itu. Sebaliknya, dia langsung berlari ke rumah majikanya untuk membunyikan alarm. John Luck segera mengirim Johnny untuk memanggil polisi dari kota terdekat Newport. Bersama petugas, mereka kembali ke kebun dan tiba di sana sebelum pukul 10 lewat 30 menit. Kali ini, ada cukup banyak cahaya untuk melihat lebih jelas seluruh pemandangan di lokasi tersebut. Ketika mereka mendekat, mereka menyadari bahwa tanah di sekitar telah terkoyak di daunan berserakan dan semak-semak terinjak-injak. Ditemukan banyak bercak darah berjecaran di semak-semak setinggi 2 atau 3 kaki. Di samping wanita itu, ditemukan sarung tangan anak-anak berwarna coklat. Gaun wanita yang menutupi kepalanya berwarna hijau pucat. Tidak jauh dari tubuh gadis tersebut, terdapat korset putih seorang wanita dengan sebagian tali bahu kirinya yang telah terpotong. Salah satu petugas berjalan ke arah wanita itu, menggenggam kakinya dan menjatuhkannya ke tepi jalan. Johnny bersama para petugas dan majikanya kembali merasa ngeri dengan apa yang mereka lihat. Ketika tubuh gadis itu terjatuh ke jalan dan gaunnya terlepas dari lehernya, terlihat bahwa kepala gadis itu telah hilang. Detektif Grimm dan McDermott dari Cincinnati ditugaskan untuk menangani kasus ini secara aktif dan langsung dikirim ke tempat kejadian oleh Kolonel Philip Deitch, Inspektur Polisi Cincinnati. Pada pukul 3 Senin sore, Dr. Robert dari Newport melakukan pemeriksaan postmordem terhadap jenazah tersebut. Petugas segera berangkat ke Green Castle dan sekelompok reporter dari surat kabar Cincinnati mulai meliput berita tersebut. Petugas menelpon Louis N. Hayes, toko sepatu yang mereka identifikasi menjual sepatu yang sama dengan sepatu yang dipakai gadis tersebut. Para detektif meminta Tuan Hayes memeriksa catatannya dan menemukan bahwa 2 dari 3 pasang sepatu seukuran gadis itu telah terjual. Salah satunya dibeli oleh istri seorang tentara di Fort Knox, Kentucky. Sebuah telegram ke Fort Knox membawa informasi bahwa istri tentara itu ada di sana bersama suaminya dalam keadaan selama dan sehat. Pasangan sepatu lainnya telah dibeli sebagai bagian dari pakaian wisuda oleh Pearl Bryan, putri Alexander Bryan yang tinggal di sebuah peternakan di pinggir Green Castle. Keluarga Bryan telah membaca tentang gadis tanpa kepala yang ditemukan di Fort Thomas dan mulai khawatir bahwa itu mungkin Bryan. Mereka tidak mendengar kabar dari Bryan sejak ia meninggalkan rumah pada hari Senin tanggal 27 Januari. Saat pergi, Bryan menaiki kereta di stasiun Green Castle dan mengatakan kepada keluarganya jika Bryan akan berkunjung ke keluarga Uskup di Indianapolis. Laporan surat kabar mengatakan bahwa gadis yang meninggal itu memiliki bekas di jari-jarinya yang menunjukkan bahwa dia mungkin seorang penjahit dan menambahkan bahwa kutil kecil pernah diangkat dari jari tengah tangan kanannya. Jiri-jiri ini terdengar cukup mirip dengan saudara perempuan Fred Bryan, sehingga Fred mengirim telegram kepada para Uskup yang menjawab kepada Fred bahwa ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang perjalanan Pearl Bryan. Saudara perempuan Pearl Bryan yang sudah menikah bernama Mabel Standy memiliki toko topi di Green Castle, sehingga petugas mengumpulkan bukti yang dibawa para detektif dari Cincinnati dan pergi ke toko tersebut untuk mewawancarainya. Mabel mengidentifikasi kimono yang ditemukan pada gadis tanpa kepala sebagai miliknya. Dia mengaku telah meminjamkannya kepada Pearl Bryan untuk perjalanannya mengunjungi Uskup. Mabel dan Fred membawa para petugas ke pertanian keluarga Bryan. Mereka baru tiba sekitar pukul 2 dini hari pada hari Rabu. Petugas memperlihatkan kepada ibu Bryan pakaian dalam, sepatu, dan topi yang ditemukan di jalan Fred Thomas. Sedikit demi sedikit, ibu Bryan mengenalinya. Semuanya pernah dikenakan oleh putrinya. Ketika ditanya siapa yang mungkin dikunjungi putrinya di Cincinnati, keluarga Bryan menyebutkan seorang pemuda bernama Scott Jackson. Dengan banyaknya ciri-ciri yang berhasil dikenali, petugas mengidentifikasi bahwa tubuh tanpa kepala yang ditemukan di Fred Thomas adalah Pearl Bryan. Mendengar berita ini, seorang manajer kantor bernama Early memberitahu petugas bahwa temannya bernama Will Wood mungkin tahu sesuatu tentang kasus Bryan. Wood, putra seorang pendeta setempat, adalah seorang mahasiswa kedokteran di Universitas Delpa, Green Castle, dan teman dari Scott Jackson yang disebutkan oleh keluarga Bryan. Mereka bertemu ketika ibu Jackson yang janda, pindah ke Green Castle sekitar tahun 1893. Jackson magang di perguruan tinggi dokter gigi Indianapolis, berusia awal 20-an, dan Wood beberapa tahun lebih muda. Early menambahkan bahwa dia pernah melihat Bryan dan Jackson bersama di kantor telegraf beberapa kali, dan mereka selalu tampak sangat ramah. Jackson dipindahkan ke perguruan tinggi kedokteran gigi di Cincinnati pada bulan Oktober tahun 1895, sehingga kunjungannya ke Green Castle menjadi jauh lebih jarang. Wood telah menunjukkan kepada Early surat yang dia terima dari Jackson yang menyatakan bahwa Jackson telah terlalu intim dengan Bryan, sehingga Bryan hamil. Beberapa surat lain menyarankan berbagai obat dan ramuan yang Jackson minta, agar Wood mendapatkannya dan diberikan kepada Bryan, dengan harapan dapat mengakhiri kehamilannya. Wood tampaknya melaksanakan instruksi Jackson secara menyeluruh. Karena tidak berhasil, Jackson menyarankan agar Bryan dikirim ke Cincinnati dan menggugurkan kandungannya. Mengetahui informasi ini, petugas segera merencanakan penangkapan Jackson dan Wood. Petugas tahu bahwa Jackson berada di Cincinnati, sehingga mereka memutuskan untuk mengirim telepon kepada kepala polisi Dodge untuk menangkap Jackson dan pergi ke South Bend untuk menahan Wood. Di kantor polisi, uang penerima telah dipenuhi orang-orang yang penasaran dengan penangkapan mahasiswa kedokteran gigi itu. Ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan beberapa barang di saku Jackson, antara lain tiket kereta dua gerbong di jembatan Central Newport. Tiket tersebut terbukti sangat penting dalam kasus ini, karena menunjukkan bahwa pelaku memiliki kebiasaan menyeberangi jembatan tersebut. Setelah Jackson dikeledah, dia dibawa kembali kesalnya oleh detektif Balmer dan petugas Jake Bernhardt. Beberapa saat kemudian, detektif Balmer dan Wood masuk ke kantor polisi dan mengusulkan agar tahanan tersebut dibawa ke ruangan di belakang meja penerima dan digeledah secara menyeluruh. Saran tersebut langsung ditindaklanjuti dan bukti yang paling mengejutkan berhasil ditemukan. Pakaian Jackson dilepas seluruhnya dan ditemukan dua goresan di lengan kanannya. Satu goresan dimulai tepat di bawah siku dan meluas hampir sampai ke pergelangan tangan, panjangnya hampir tiga inci. Goresan lainnya jauh lebih pendek dan terletak di pergelangan tangan. Bercak darah juga terlihat di lengan kanan kaos dalam Jackson dan terlihat telah dilakukan upaya untuk menghilangkan darah dari kemeja tersebut. Alonso Walling, teman sekamara Jackson, ditangkap pada Kamis pukul 3 lewat 30 pagi oleh Lieutenant Corbin dan ditahan di kantor polisi pusat. Ketika Jackson ditangkap malam itu, Alonso diperkirakan tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Namun penyelidikan selanjutnya menunjukkan bahwa dia mengetahui jauh lebih banyak mengenai kasus ini. Dipastikan, Alonso dan Jackson sangat dekat dan mereka bersama pada malam kejadian. Penyebab penangkapan Alonso juga dikarenakan ucapan tak sengaja yang diucapkan Jackson sekitar pukul 2 pagi. Alonso Walling adalah pria berusia 19 tahun yang lahir di sebuah peternakan dekat Carmel, Indianapolis. Ayahnya meninggal ketika dia baru berusia 3 tahun, meninggalkan ibunya dalam kondisi ekonomi yang sederhana bersama dua anak laki-laki lainnya. Bernama Clint dan Charles. Ketika Alonso berusia 13 tahun, dia pindah ke Green Castle di mana dia tinggal di asrama dan bekerja di pabrik kaca untuk membantu menghidupi ibunya. Alonso bekerja di sana selama 4 tahun dan dipecat dari pekerjaannya ketika pabrik itu ditutup. Kemudian ibunya dengan usaha keras mengirim Alonso ke Perguruan Tinggi Kedokteran Gigi Indianapolis. Alonso pulang ke rumah setiap malam dan pada hari Sabtu, dia membantu di klinik gigi milik Dr. Sparks di Greenfield. Di Perguruan Tinggi Kedokteran Gigi Indianapolis, Alonso pertama kali bertemu dengan Jackson dan berkenalan dengannya. Alonso tidak memiliki catatan buruk meskipun ia juga tidak memiliki reputasi yang baik di Greenfield. Menurut Alonso, ia pertama kali mendengar bahwa Brian sedang hamil pada hari Natal tahun 1895. Jackson membawa Alonso ke sedut ruangan dan mengatakan bahwa ia dan Wood telah membuat Brian dalam masalah dan ia harus menyingkirkannya. Jackson menyarankan dua cara untuk melakukannya. Salah satu rencana yang ia serankan adalah membawanya ke sebuah ruangan, menghabisinya di sana dan meninggalkannya. Kemudian Jackson mengubah rencananya secara tiba-tiba dan mengatakan jika ia akan memotong-motong tubuh Brian menjadi beberapa bagian dan menaruh potongan-potongan itu di berbagai tempat penyimpanan di sekitar kota. Alonso menambahkan, jika dia dan Jackson sedang minum di Wallingford, ketika Jackson bertanya kepada mahasiswa kedokteran lainnya yang berada di sana, racun mana yang dapat menghilangkan nyawa seseorang paling cepat. Mahasiswa kedokteran itu menjawab bahwa asam hidrosianat atau asam prusik akan menjadi yang tercepat, tetapi dosis besar kokain tidak jauh berbeda. Jackson kemudian mempelajari semua tentang racun itu dan akhirnya memilih kokain. Jackson membeli semua yang dibutuhkannya di apotek Cobbles di lingkungan tersebut. Alonso kemudian menunjukkan petugas ke sudut jalan John dan Richmond, di mana Jackson kemungkinan membuang beberapa barang buktinya. Detektif Fit menggali sebuah bungkusan yang dibungkus koran dari lumpur selokan dan menemukan jaket biru-hitam di dalamnya, yang cocok dengan pakaian yang dikenakan Jackson saat ia ditangkap. Ada bercak darah di lengan baju dan di dalam saku, serta tiga sapu tangan wanita yang kemudian diidentifikasi oleh keluarga Brian sebagai miliknya. Di saku, detektif juga menemukan jejak bunga tansi, ramuan teh yang dikenal dapat menyebabkan keguguran. Pencarian yang luas di beberapa parik menghasilkan seikat pakaian milik Brian, dibebani dengan sepotong besi rel kereta api tua yang kemudian diakui Jackson telah ia buang di sana. Polisi juga menggeledah loker pribadi kedua pria tersebut di Fakultas Kedokteran Gigi, di mana mereka menemukan celana panjang Jackson. Bagian lututnya berlumpur dan berlumuran darah di bagian kaki. Uji laboratorium menunjukkan lumpur di celana, di jaket, dan di dalam tas kulit berwarna coklat, semuanya cocok dengan lumpur yang ada di lokasi Jackson menghabisi pera Brian. Daun yang ditemukan di dalam tas adalah daun rumput yang tumbuh subur di sana. Cincinnati menghentikan proses pengaturan sidang permintaan Jackson dan Alonso selama mungkin, dengan harapan waktu akan membantu meredakan emosi warga di seluruh negara bagian. Menanggapi lokasi kepala Brian, Jackson dan Alonso memberikan beberapa jawaban, seperti di dasar sungai Ohio dan dikundukan pasir di Dayton, Kentucky. Sistem air Covington di dekatnya dan bagian dari terusan Miami dan Eerie juga dikeras untuk mencari kepala Brian. Namun, penyelidikan di tempat-tempat ini tidak menghasilkan apapun. Ketika diwawancarai pada tahun 1937, mantan detektif Carl Crane dari Departemen Kepolisian Cincinnati berteori bahwa Jackson dan Alonso membakar kepala Brian ditunggu perguruan tinggi kedokteran gigi. Sampai hari ini, kepala Brian tidak pernah ditemukan. Pengadilan Jackson dimulai pada tanggal 21 April dan berakhir pada tanggal 14 Mei tahun 1896. Sedangkan pengadilan Alonso dimulai pada tanggal 26 Mei dan berakhir pada tanggal 18 Juni di tahun yang sama. Keduanya dihukum karena kejahatan tingkat pertama dan digantung pada pagi hari tanggal 20 Maret tahun 1897 di belakang pengadilan Newport Campbell County di York Street, tepat di selatan jembatan Taylor Southgate. Mereka adalah orang terakhir yang digantung di Newport. Tiang gantungan yang terletak di belakang gedung pengadilan direbohkan setelah eksekusi dilakukan. Terima kasih telah menonton!